Mengambil jurusan sinematografi bisa menjamin masa depan Raisa? Raisa sendiri? Apa tujuanmu nak? Apa tujuanmu mengambil jurusan tersebut? Aku mau buat cara bikin orang banyak pak. Ma, media televisi sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat dan penduduk di Indonesia. Raisa mau bikin film atau serial yang menarik, tapi masuk akal, relevan dan edukatif. Menarik ya pak, bu. Anak pun memiliki pilihan dan tujuannya sendiri yang seringkali berbeda dengan kemauan kita. Tugas kita adalah memberikan anak kebebasan berpendapat dengan cara menyebabkan pilihan anak dan membantu mereka untuk menentukan pilihan atas masa depannya. Raisa anak, bu. Apakah kamu bisa bertanggung jawab dengan pilihanmu? Bapak dan ibu, dalam satu hingga dua dekade ke depan, dunia yang dijalani anak kita akan berbeda dengan dunia yang kita jalani saat ini. Pekerjaan-pekerjaan di industri kesehatan, ekonomi, dan agrikultur akan tetap dibutuhkan. Namun, tidak sedikit pekerjaan yang akan tergantikan oleh otomatisasi dan komputerisasi. Saat ini, pekerjaan di industri kreatif, industri teknologi dan informatika, dan industri mode juga sangat dibutuhkan. Sebab itu, eksplorasi karir untuk masa depan anak sebaiknya bersifat terbuka. Mari kita biasakan berdiskusi dengan anak dan berikan anak kesempatan menyuarakan pendapatnya. Sebagai orang tua dan muruh, kita bisa bergadingan tangan mempimpin anak dalam menentukan pilihan yang tepat sebagai bekal penting bagi mereka kelan. Ini adalah contoh nyata praktik baik, merdeka belajar yang dapat diterapkan di rumah dan di sekolah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.